Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Di video kali ini, aku akan ngebahas sebuah topik yang paling kamu request minggu lalu. Ya, benar sekali. Cartoon Cat, sebuah makhluk misterius yang menyerupai kucing berwarna hitam. Konon, katanya, makhluk ini menyebabkan hilangnya anak-anak di sebuah kompleks perumahan di Amerika Serikat. Jadi, ceritanya gini. Pada 31 Oktober tahun 1995, di sebuah wilayah Amerika Barat, sedang merayakan Halloween besar-besaran. Sekedar info, Halloween adalah sebuah perayaan di mana anak-anak akan mengenakan kostum hantu dan mendatangi setiap rumah biar dikasih permen. Terus, ada dua orang anak, namanya Kylie dan Johnny. Mereka sedang merencanakan uji nyali di sebuah mal terbengkalai di kota kecil mereka itu. Namanya anak-anak nih, mereka ngerasa kalau bakal keren banget buat bisa uji nyali di malam Halloween. Saat di rumah, Kylie dan Johnny ini mempersiapkan barang bawaan mereka. Ada tas ransel yang berisi permen-permen hasil keliling barusan, ada juga pistol yang Johnny curi dari kamar ayahnya, dan juga sebuah kamera polaroid milik ibunya Kylie. Intinya gini, tujuan mereka uji nyali semata-mata untuk pamer ke teman sekelasnya dengan menunjukkan bukti foto bahwa mereka beneran uji nyali di sebuah mal berhantu. Nggak lama setelah itu, Kylie dan Johnny pergi ke mal terbengkalai di tengah kota mereka. Pas itu, kondisinya lagi sunyi karena emang daerah mal itu sepi penduduk. Mereka sebenarnya takut buat masuk karena dari luar aja itu mal udah kelihatan serem banget. Temboknya berlumut, kacanya banyak yang pecah, dan pintu malnya juga udah rusak parah. Tapi emang niat mereka ingin pamer sih, mereka pun nekat buat masuk ke dalam mal berhantu itu. Di dalam mal, mereka jalan perlahan, memasuki setiap ruangan yang ada. Sesekalipun Kylie mengambil gambar menggunakan kamera polaroid yang dia bawa. Terus, pas lagi ngemotret, kan ada tuh lampu flashnya kamera. Sekilas, Johnny ngerasa ada bayangan sosok orang lain di samping mereka. Tapi, pas dilihat ke sekeliling area, nggak ada apa-apa. Cuma ada mereka berdua. Akhirnya, Kylie dan Johnny pun melanjutkan uji nyali. Kemudian, mereka sampai nih di lantai paling atas mal tersebut. Ada food court, dan juga ada game center. Kebetulan, di situ ada game arcade yang sudah berdebu. Hmm, game arcade itu semacam dingdong. Pernah tau kan? Mungkin kamu yang anak tahun 2000-an, pasti nggak asing lagi nih sama yang namanya dingdong. Terus nih, si Johnny pingin ngecobain game arcade tersebut. Namanya anak-anak ya. Dia nggak ngerti kalau game itu udah pasti nggak berfungsi lagi. Karena udah lama tertinggal di mal terbengkalai itu. Si Johnny sampai niat menendang-nendang game arcade itu dengan harapan bisa nyala dengan sendirinya. Ya ampun, bocah banget sih. Terus nih, si Kylie ngefoto perbuatan temennya itu. Kylie kan ngefoto pake kamera polaroid. Biasanya, kamera itu bakal ngecetak otomatis fotonya dalam waktu singkat. Setelah hasil fotonya keluar, Kylie langsung kaget. Soalnya, tepat di samping game arcade itu ada sesosok makhluk yang tinggi dengan mata yang sangat besar. Bentuk kepalanya mirip seperti kucing dengan warna hitam. Dan kucing ini senyum menyeringai. Serem banget pokoknya. Otomatis, Kylie gemeteran dong dan meminta Johnny buat segera pergi dari tempat itu. Astaga, Johnny-nya nggak paham. Dan terus-terusan menendang game arcade di lokasi itu. Langsung deh, nggak pake banyak omong. Kylie menunjukkan hasil jepretannya barusan. Lada lah, Johnny langsung ngacir ketakutan. Disusul dengan Kylie yang berlari di sampingnya. Tapi, kalian tau? Makhluk hitam ini juga ikut berlari mengejar mereka. Johnny kan sempet nih nengok ke belakang. Makhluk ini tuh kayak aneh gitu loh. Dia berlari sambil senyum menunjukkan giginya. Ala-ala psikopat yang ingin bersenang-senang. Terus juga, tangan dan kakinya itu seperti karet dan dapat memanjang seolah-olah tidak ada tulang di dalamnya. Ya ampun, creepy banget. Karena ketakutan, akhirnya Johnny pun mengeluarkan pistol yang dia curi dari kamar ayahnya. Membidik makhluk itu dan menembakinya di tempat. Tapi sayangnya, tembakannya meleset semua. Dan kalian tau, karena emang makhluk hitam ini besar, jangkauan tangannya pun juga ikut luas. Pada akhirnya, Johnny pun berhasil ditangkap oleh makhluk mengerikan itu. Kylie saat itu cuma bisa terdiam melihat temannya berteriak sambil menggeliat karena kesakitan. Secara, pasti genggaman makhluk ini kuat banget. Bisa-bisa tulang rusuk Johnny patah saat itu. Pantes banget sih dia mengerang kesakitan. Setelah itu, makhluk ini membuka mulutnya dengan sangat lebar. Lalu memakan Johnny hidup-hidup. Kemudian, makhluk ini senyum menunjukkan giginya yang merah karena darah. Kylie pun berteriak dan berlari sekencang-kencangnya keluar dari dalam gedung. Tapi untungnya, Kylie berhasil keluar dan makhluk hitam ini pun tidak mengejarnya. Semenjak hari itu, banyak anak-anak yang hilang tanpa jejak. Saat kepolisian menyelidiki kasus ini, mereka menemukan kamera polaroid dan selembar foto yang menunjukkan gambar makhluk ini. Sepertinya itu kamera yang terjatuh saat Kylie sedang berlari menyelamatkan dirinya. Ya ampun, serem banget. Kalau misal itu ada di Indonesia, aku nggak bisa bayangin deh. Pasti bakal banyak anak yang jadi korban. Ngomong-ngomong nih, makhluk menyeramkan yang barusan El Prana ceritain adalah Cartoon Cat, sebuah makhluk humanoid ciptaan Trevor Henderson. Kamu pasti tahu Trevor Henderson kan? Seorang seniman asal Kanada yang suka banget bikin cerita-cerita horor. Salah satu ciptaannya pernah El Prana bahas di video sebelumnya, Siren Head kalau nggak salah. Coba deh tonton sekalian, soalnya serem-serem makhluk ciptaannya itu. Jadi, pada tanggal 28 Agustus tahun 2018, Trevor Henderson sempat membagikan fakta-fakta mengenai Cartoon Cat ini di Twitternya. Kayak gini nih postnya. Eh, tunggu dulu. Dia pakai bahasa Inggris ya. Kalau kita translate satu persatu, kayaknya repot deh. Aku jadi ingat, kemarin aku baru aja nih download aplikasi yang keren banget. Coba deh kamu cek di bawah. Linya aku taruh di sana. Aplikasi ini bernama YouDictionary. Jadi nih, kalau misal El Prana nggak ngerti suatu kalimat bahasa asing, tinggal buka YouDictionary, terus tekan tombol kamera, dan secara otomatis, kalimatnya bakal diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tuh, keren banget kan? Oh, jadi kemarin itu, Trevor Henderson mendefinisikan bahwa Cartoon Cat adalah representasi fisik dari makhluk yang jauh lebih kuat dan tidak dipahami. Hmm, bener juga sih. Soalnya, dari cerita si Kylie dan Johnny itu juga, Cartoon Cat-nya sangatlah misterius dan menyeramkan. Ya ampun, keren banget ya YouDictionary ini. Bener-bener ngebantu El Prana buat menerjemahkan artikel dalam bahasa asing. Jadi makin mudah deh menganalisis kasus-kasus lainnya. Oh iya, selain sudah bekerja sama dengan Oxford dan dapat menerjemahkan ke-44 bahasa, YouDictionary juga bisa mendeteksi percakapan dengan fitur Conversation Translate. Kamu hanya tinggal tap tombol mikrofon, kemudian pilih bahasa yang kamu inginkan, lalu tinggal ngomong deh, dan ucapanmu bakal secara otomatis diterjemahkan. Nih, aku coba ya. Creepy Creatures. Tuh, langsung diterjemahkan. Keren banget gak sih? Yang bikin lebih hebat lagi, YouDictionary juga dilengkapi dengan Magic Translate. Kamu dapat dengan bebas menerjemahkan bahasa di sebuah page tanpa harus bolak-balik copy paste kata per kata ke kamus. Nih, kayak gini contohnya. Aku lagi nge-chat Trevor Henderson nih. Hai, apakah makhluk ciptaanmu benar-benar ada di dunia nyata? Terus, tinggal geser icon YouDictionary ke teksnya. Dan kemudian bakal diterjemahkan secara otomatis. Gimana? Keren banget kan? Kamu harus banget sih download aplikasi ini. Oh iya, ngomong-ngomong, Trevor Henderson juga menjelaskan dengan cukup detil mengenai asal usul Cartoon Cat. Jadi, di tahun 1939, ada seorang pria bernama Jack yang menciptakan sebuah karakter lucu berbentuk kucing berwarna hitam. Saat itu kan lagi zamannya perang dunia. Dan Jack pun jatuh miskin, kena dampak. Dia udah nyoba kerja di mana-mana, juga ditolak terus. Kasihan sih sebenarnya. Terus, dia berencana buat menganimasikan karakter kucingnya itu. Tapi sayangnya animasinya nggak laku. Nggak banyak yang suka. Terus nih, katanya si Jack ini mengikuti sebuah sekte satanik biar animasinya ini jadi terkenal dan dapat banyak uang. Dan ternyata bener, setelah melakukan beberapa ritual setan, karakter kucing hitam ini bener-bener jadi sangat terkenal di seluruh penjuru negeri. Tapi, kamu tahu nggak sih? Ada harga yang harus dibayar oleh Jack untuk animasinya yang berhasil menjadi populer itu. Setiap malam, beneran deh, setiap malam, Jack mengaku sering digangguin oleh penampakan kucing raksasa bermarna hitam yang sangat mengerikan. Semacam versi horror dari karakter kucing ciptaannya itu. Dia sudah mencoba pindah rumah berkali-kali, tapi tetap saja makhluk menyeramkan itu muncul di kamarnya. Semenjak saat itu, Jack tidak pernah terlihat kembali. Dan sepertinya, makhluk yang menerornya itu adalah si kartun cat ini. Jadi, timelinenya tuh kayak gini. Di tahun 1939, kartun cat lahir karena ritual satanik dari animasi buatan Jack. Dan arwahnya mulai mengganggu di tahun 1995. Tahunnya si Kylie dan Johnny itu tadi. Hmm, gimana menurut kamu? Kartun cat ini makhluk apa ya? Apakah iblis? Atau mungkin kamu punya pemikiran lain? Coba komen di bawah. Aku pengen tahu pendapat kamu. Kemudian, ada cerita yang cukup menarik nih. Hari Senin, tanggal 19 Oktober kemarin, ada YouTuber dari channel Arcade Craniacs. Habis beli semacam minuman gitu dari Dark Web, terus dia minum kan? Ternyata itu alkohol dong. Dan mendadak, YouTuber ini jadi mabuk dan semacam berhalusinasi gitu. Dia ngelihat, ada sosok hitam besar yang mirip banget sama kartun cat. Tingginya sekitar 2,5 meter. Matanya besar dan giginya tajam berdarah-darah gitu. Otomatis dia lari kan? Dan keesokan harinya, dia nemu di balkon rumahnya ada secari kertas bertuliskan sebuah nomor telpon. Akhirnya mereka iseng buat nelpon nomor tersebut tepat jam 3 pagi. Tapi sayangnya gak terdaftar nomornya. Eh, tahu-tahu, gak lama setelah itu, muncul panggilan telpon dari kartun cat. Nih, kayak gini videonya. Setelah telponnya mati, ternyata ada seseorang yang, ya ampun, creepy banget. Dia kayak merangkak gitu loh di kolong sebuah taman. Tung, warnanya hitam. Dan kayak kostum kartun cat deh kayaknya. Hmm, menurut kamu gimana mengenai video ini? Apakah ini kartun cat asli? Atau hanya orang yang pakai kostum doang? Coba tulis di bawah, gimana analisis kamu mengenai video ini? Yah, itulah beberapa fakta dan kejadian yang berhubungan dengan kartun cat. Selepas apakah makhluk ini asli ataupun tidak, aku harap kalian tetap berhati-hati ya, biar nanti gak digangguin sama makhluk menyeramkan kayak gini. Iya sih, mungkin gak nyata. Tapi, kalau kartun cat seserem ini kan, takutnya bakal muncul di mimpi kita. Hmm, makasih ya buat kamu yang udah mampir. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di sampingnya biar kamu gak ketinggalan video-video seram lainnya. Oh iya, kalau ada topik yang pingin kamu rekomendasikan buat video El Prana selanjutnya, jangan sungkan ya buat komen di bawah atau kirim ke email aks.elperana at gmail.com Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!